5 pemain asing Anyar Arema FC Calon 5 pemain asing Anyar Arema FC senilai total 21,29 miliar, Thomas Bastos jadi yang termahal? Arema FC kabarnya sudah mendapatkan para calon pemain asingnya untuk Liga 1 2023, meski belum diumumkan, dari kelima pemain asing Arema FC tersebut, duo asal Brasil bakal menghuni skuad Singo Edan di Liga 1 2023. Dilansir Suryamalang.com, setidaknya ada 2 pemain asal Brasil yang kabarnya bakal menjadi rekrutan Anyar Arema FC di Liga 1 2023. Kedua calon pemain Arema FC asal Brasil di Liga 1 2023 tersebut adalah Thomas Bastos dan Gustavo Almeida yang sudah diresmikan. Mengutip dari Transfermark, Thomas Bastos memiliki banderol 6,95 miliar, sedangkan Gustavo Almeida terakhir berbanderol 2,61 miliar sebelum dikabarkan sepakat bergabung ke Arema FC. Diperkirakan Arema FC bakal merogoh kocek sedalam 9,56 miliar untuk mendatangkan duo asal Brasil tersebut di Liga 1 2023 mendatang. Sedangkan dua nama lain adalah Charles Loko Lollingoy beserta Beck asal Mali, yaitu Icaka Diara. Charles Loko Lollingoy saat ini memiliki banderol 5,21 miliar yang harus dibayarkan oleh Arema FC. Sedangkan Icaka Diara berbanderol 4,78 miliar di klub Liga Lebanon, yaitu Al-Ansar FC. Selain itu, kandidat pemain asing lainnya untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang. Sosok Vico Duarte, penyerang sayap kanan jebolan Liga seri B Brasil tersebut kabarnya masuk radar transfer Arema FC di Liga 1 2023. Apabila Arema FC berminat untuk mendatangkannya, Singo Edan harus menyiapkan budget sebesar 1,74 miliar untuk jasa Vico Duarte. Jika Arema FC berhasil mendatangkan semua pemain tersebut, maka Singo Edan diakini bakal menyiapkan dana belanja sebesar 21,29 miliar untuk berbelanja nama-nama asing baru di Liga 1 2023 ini. Menarik untuk dinantikan kapan pengumuman resmi pemain asing Arema FC untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!